Ratusan korban kapal motor Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan Bali, Kamis Dinihari berhasil dievakuasi ke dermaga pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuh orang yang mengalami luka langsung dirujuk ke rumah sakit. Evakuasi ini menggunakan tiga kapal milik TNI Angkatan Laut, diantaranya kapal KRI Reden Edy Marta Dinata, Kadet 6, dan Kadet 7. Sebagian besar korban selamat hanya mengalami mual dan langsung menjalani perawatan medis di posko TNI AL yang berada di pelabuhan Tanjung Wangi. Dari data manifest otoritas pelabuhan, tercatat sebanyak 258 perumpang mampu diselamatkan dan 8 orang dievakuasi ke pelabuhan lembar Nusa Tenggara Barat. Kebakaran diduga berasal dari dek parkir kendaraan dan kemudian merambat ke bagian belakang bodi kapal. Kemudian dilaksanakan evakuasi sejumlah 250 ke KRI Rem 210, kemudian ke Kalkadet 21, Kalkadet 6, ke Kalkadet 7, 19 personil. Saat ini juga KRI SHN dan KRI Dr. Waidin Sudurusodo sedang memaksanakan relokasi di tempat kejadian kebakaran. Saat ini KM Mutiara Timur 1 sedang ligu jangkar dan masih proses penanganan pemadaman kebakaran dikirim Tenggubraful dari Bali dan dari Lembar. Sebelumnya pada Rabu sore, tim SAR Bali pertama kali mendapatkan informasi kebakaran pada pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Tengah. Kapal motor Mutiara Timur 1 jurusan Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Mas di Lombok, terbakar di Selat Lombok. Kapal diketahui mengangkut 236 penumpang dan 25 ABK, hingga total ada 260 orang. Dari berangkat, maksud kami, dan berangkat dari Pelabuhan Ketapang-Manyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Lembar-Lombok Barat, Pusat Tenggara Barat. Namun saat berada di perairan AMED, Karangasem Bali, kapal terbakar. ...dengar ledakan dari dalam. Agar fokus, agar fokus. Suaranya kan ada meledak tadi. Berikut ini adalah suasana di dalam dek kapal saat setelah kapal Mutiara Timur 1 terbakar. Ratusan penumpang mengenakan pelampung menunggu giliran untuk dievakuasi. Inilah proses evakuasi yang dilakukan untuk mengeluarkan ratusan penumpang dan ABK dari dalam kapal motor Mutiara Timur 1 yang terbakar di Selat Lombok. Satu persatu, mereka dibantu keluar dari kapal menggunakan seutas tali untuk pindah ke Sekoci. Dari data otoritas pelabuhan, tercatat sebanyak 236 penumpang dan 25 awak kapal berada di KM Mutiara Timur 1, jurusan pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, ke pelabuhan Gilimas, Lembar, Lombok, NTB. Meski demikian, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Tanjung Wangi masih terus memantau perkembangan data jumlah penumpang. Dengan jumlah penumpang 236, ditambah ABK berarti 261. Sepeda motor ada 2, terus mobil penumpang atau mobil berbadi ada 2 unit, truk sedang 16 unit, truk besar 69 unit, truk tronton 27 unit. Ratusan penumpang berhasil dievakuasi ke kapal perang TNI Angkatan Laut. Mereka dibawa kembali ke pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Basarnas juga menurunkan personelnya untuk membantu evakuasi. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.